Ada orang itu sedekat berjuta-juta sehari Ada orang bisa sedekat berjuta-juta sekali Transfer Jadi nomor satu kenapa orang itu tidak berziswaf Karena gak tahu Kemarin kita ke Car Free Day, saya ke Car Free Day Berapa ramai orang datang ke Car Free Day itu? Sampai gak seribu? Lebih Ajakan untuk berinfak beras Misalnya gitu ya Ayo abang kakak kita melayani Memuliakan, melayani, membahagiakan Sahabat yatim penghafal Al-Quran Berapa juta? Cuma 25 ribu sebulan Dia jajan di Car Free Day itu Mungkin gak sampai 25 ribu jajannya Sebulan atau sekali jajan Jadi 25 ribu rupiah per bulan itu yang saya bilang itu batas ambang Ada orang itu sedekat berjuta-juta sehari Ada orang bisa sedekat berjuta-juta sekali Transfer Kita 25 ribu rupiah itu Ada yang sekali bawa 500 itu pesai dah di Car Free Day itu Jadi Allah itu ngasih memang Dikasih sama Allah Dihamburkan Ambil kata Allah Tapi Allah bilang Kelakuan Saya yakin jajan di Car Free Day itu lebih dari 25 ribu Kalau orang di Indonesia nih Tahu 25 ribu rupiah sebulan tuh Kira-kira Banyak gak Anak yatim yang bisa makan Karena faktanya memang Yang nyumbang Justru malah orang-orang tak mampu Database kita paling berapa Berapa puluh ribu Dan orangnya pun itu tak itu Saya ketemu sama beberapa ibu-ibu Dia borong semua amal soalnya Ustaz saya nyumbang juga disini Saya nyumbang disini Saya juga orang-orang asli disini Mak semua program Dia nyumbang Dan saya bukan cuma satu kota Ustaz Saya 25 ribu itu Saya bagikan ke semua kota Ustaz Disitu saya paham Oh Basatullah rizqa li'ibadi Sampailah kepada hipotesa yang kedua Satu Kenapa tidak ziswaf Karena gak tahu Oh saya baru tahu Gitu zakat itu ya Gitu infak ya Oh Zakat Zakat Harus dikasihkan kepada surat 9 Ayat 60 Infak Harus diberikan kepada Al-Baqarah 215 Urutannya disitu Jadi asnaf infak Al-Baqarah 215 Maka kita berdoa Sama-sama Dan saya tadi bilang Apapun yang antum belanjakan Di jalan Allah Tidak harus kemunzalan Gak ada yang wajibkan Antum harus kemunzalan Dan kita pun Ngambil asnafnya Kecil sekali 25 ribu Tidak ada orang Istiqomah ramai-ramai Kalau mau Karena saya di munzalan Saya tahu programnya Saya mengawal dari 2012 Dengan izin Allah Dan saya bisa Mempertanggungjawabkan Dan melaporkan Kemana duitnya Jadi apa barang-barang itu Karena ada tim yang memang bertugas Untuk melaporkannya Mencatatnya Mendokumentasikannya Dan mendistribusikannya Udah ada timnya Perkota Kalau yang lain Saya belum tahu Belum tahu programnya Siapa yang bertanggungjawab Kayak gimana Belum berani Memberikan rekomendasi Yang saya tahu Saya rekomendasikan Yang saya kenal Dan saya tahu Itu distribusinya amanah Ya saya sampaikan Jadi nomor satu Kenapa orang itu Tidak berziswaf Karena gak tahu Dia pikir Dengan dia ber Infak itu Dia sedang nolong Orang lain gitu Tidak Salah fatal Kau sedang menolong Dirimu Sendiri Ada abang-abang Kakak-kakak yang Ikut distribusi kemarin Dengar cerita Ustadz di Pondok Puncak Seru Punca Dibayarnya pakai apa Dibayarnya pakai Beras Sisa PR gitu Maka saya bilang Antum-antum yang pengusaha-pengusaha Jangan cuma transfer Tidak salah Antum transfer itu Tidak salah Tapi kalau ada Di kota-kota Antum Gerakan infakbers Atau perwakilan Kita Perwakilan masjid kapal Munzalan Antum coba ikut Distribusi Antum merasakan Jalan Gitu Naik motor Panas-panas Kehujanan Ya Coba merasakan Itu sebulan sekali Loh Kak Tim paskas itu Tim distribusi itu Tiap bulan Tiap hari Ada yang beberapa kota itu Ada libur Pondoknya ribuan Kita cuma berapa pondok Umar ada lima pondok Yang kedua Kenapa Kenapa orang itu Tidak berziswaf Allah Tidak mau Terima hartanya Dulu saya sakit hati Ketika dengar Ada orang tuh Duit banyak Saya tahu Dia kaya Dia bisa beli motor mewah Dia bisa beli mobil bagus Dia bisa beli ini Dulu Kok orang ini Tidak sedekah ya Kesal gitu Sekarang Eh udahlah Mana gak aku Nak bisa maksa Tugas aku Cuma nyampaikan Kalau dia tuh Tidak konsumtif Kita mungkin Tidak berpikir Macam-macam Tapi ketika Allah takdirkan Dia tuh konsumtif Ya kan Bisa beli Barang-barang ini Itu yang kita tahu Harganya gitu Sama kayak Saya bilang gini Antum tahu harga Macbook Berapa harga Macbook tuh Di atas 10 juta kan Di atas 10 juta Tiba-tiba Ada promo Macbook Yang biasa Harganya tuh Contoh Contoh misalnya Yang harganya 10 juta Lalulah Bikin campaign Promo Bayar setengah saja Ulang tahun Kota Pontianak Jadi yang harganya tadi 10 juta Jadi 5 juta Tapi barangnya Cuma ada 2 biji Kira-kira Orang Pontianak Berebut Tak beli Pasarannya 10 Tapi cukup Bayar 4,99 Baik Berebut gak Berebut Berebut Beli 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 Ngapa beli Tanya Murah nih bang Murah bang Cuma 5 juta bang 4,99 bang Berebut bang Segitu Urgennya dia berebut Lari Tidak kira-kira Tidak menerima Pembayaran Secara transfer Kami hanya menerima Cash Datang ke kontor kami Wah itu bisa Rebutan tuh Bisa bekelahi Orang Jakarta pun Ke Pontianak Wah Bisa gak Antum munculkan Perasaan itu Perasaan itu Ketika beli Kambing kurban Tak bisa Meramput ya Mana ada orang bilang Ah kambing cuma 5 juta Wah murah banget Mana ada Tengoklah Begitu idulah Mendadak kismin semuanya Ada gak rasa Murah banget 5 juta Macbook tadi itu Dengan 5 juta Kambing Kok tiba-tiba Mendadak banyak Keperluannya Tiba-tiba Mendadak Tak bisa Beli Rasa Itu Yang harus Dijaga Dan rasa Itu Yang harus Dicuregai Kedalam diri sendiri Materi ini Tidak Untuk Menilai orang lain Sama kayak Kemarin saya kumpul Dengan abang-abang Di beberapa tempat Itu juga Muhasabah Kedalam diri saya Ya Allah Saya bilang Apa Aku yang Tak mau Baca Quran Tak bisa Baca Quran Atau Jangan-jangan Quran Yang gak mau Dibaca sama aku Memang aku Tak bisa Zakat Tak bisa Berinfah Tak bisa Bersodakoh Ya kan Atau Jangan-jangan Memang Allah Tak mau Terima harta Gitu Dah Kata Allah Nanti aku Habiskan Bahartamu Tenang Kalau gak Nanti dirampok Dicuri Ditipu Bayangkan Punya duit 300 miliar Cash Apa yang Dilakukannya Bikin rumah Baru Lalu Bikin Bunker Banker Di bawah rumah Dibikinkan Peti Peti Untuk Menyimpan Uang itu Di dalam Tanah Kapan Dia nikmatinya Kira-kira Kalau ada orang Masuk ke rumah itu Takut gak dia Hah Kalau ada orang Yang tahu Duit itu Tahu gak dia Cimana Hidup Kayak gitu Ada juga Orang yang Direkeningnya Saldonya Numpo Saldonya Banyak Ya kan Bang Ada gerakan Infak beras Bang Kan saya Dengok tuh Ada Real Hijrah Ada Askov Ada Munzalan Kan stand by Semua tuh Ngomong Bebusa-busa Orang lewat Lewat Ya Mana dengar Karena emang Orang kesitu Bukan mau infak Budget Anggaran dia Untuk Jajah 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 Terima kasih telah menonton